Seorang pria di Sukabumi tewas tenggelam di dalam lubang sumur. Diduga korban sebelumnya tersengat aliran listrik saat memperbaiki pompa air. Tim SAR dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi yang melakukan evakuasi sempat mengalami kesulitan karena kondisi sumur yang sempit dan dalam. Hikmat 35 tahun warga Kampung Hegarmana, Desa Kirijaya, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi. Tewas tenggelam di dalam sumur rumahnya sedalam 20 meter. Diduga korban tersengat aliran listrik karena sebelumnya berencana memeriksa mesin pompa airnya yang berada di dalam sumur. Menurut saksi mata, korban akan memeriksa pompa air karena kekeringan. Korban sempat meminta bantuan istrinya untuk memadamkan seluruh aliran listrik di rumah. Namun saat listrik kembali dinyalakan, korban sudah tercebur di dalam sumur. Tugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi sempat kesulitan karena terbatasnya peralatan, serta kondisi sumur yang sempit dan dalam. Korban akhirnya berhasil diangkat dari dalam sumur. Setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Korban dinyatakan tewas oleh pihak puskesmas akibat tenggelam di dalam sumur. Keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan rencananya akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman setempat. Muhammad Fikri, Sukabumi